Intro Assalamualaikum semuanya Terima kasih sudah klik video ini Kali ini aku akan membahas alur cerita Love Like The Falling Petals yang dirilis tahun 2022 Film ini berkisah tentang seorang fotografer bernama Haruto yang jatuh cinta pada wanita pengidap sindrom progeria dimana penyakit tersebut menyebabkan si penderita mengalami penuaan dini karena penyakitnya itu, si wanita yang bernama Misaki memutuskan untuk mundur dari kehidupan Haruto lalu apakah Misaki bisa sembuh dan menerima lamaran Haruto? tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke alur ceritanya Cerita dimulai ketika Haruto sedang mencukur rambutnya di salon Pennyland Di salon itu Haruto dilayani oleh seorang wanita bernama Misaki Sebenarnya itu bukan kali pertama Haruto datang ke Pennyland Dia merupakan pelanggan tetap di salon itu sejak menyadari bahwa dirinya menyukai Misaki Dan hari itu, Haruto mencoba memberanikan diri untuk mengajak Misaki berkencan Karena terkejut dengan ajakan kencan itu Misaki tidak sengaja melukai telinga Haruto hingga berdarah Haruto pun pingsan di tempat Lalu kapan pertama kali mereka bertemu? Tepatnya 6 bulan yang lalu Karena sebuah voucher free potong rambut di salon Pennyland Haruto pun bertemu dengan Misaki Misaki yang baru pertama kali memotong rambut pelanggan merasa senang Karena Haruto menyukai hasilnya Karena senyum manis Misaki lah Haruto menjadi pelanggan tetap di salon itu Sedikit demi sedikit keduanya mulai banyak mengobrol Saat Misaki menyebutkan film favoritnya Haruto mencoba menontonnya berkali-kali sebelum janji temu berikutnya Ketika tahu Misaki masih lajang Haruto merasa sangat bahagia Maka dari itulah Haruto memutuskan gerak cepat Dengan mengajak Misaki berkencan Tapi yang terjadi, telinganya malah terluka dan harus diperban seperti itu Karena terlalu merasa bersalah Misaki gak bisa berhenti menangis dan terus memohon maaf Demi menebus rasa bersalahnya Misaki akan mengabulkan satu permintaan Haruto Melihat kesempatan itu Haruto sekali lagi mengajak Misaki berkencan Dia senang bukan main Saat Misaki mengiriminya pesan teks tanda setuju akan kencan mereka Misaki yang tahu bahwa Haruto adalah seorang fotografer Tak sabar ingin ikut hunting foto bersama-sama Padahal sebenarnya, Haruto bukanlah seorang fotografer Walaupun itu memang mimpinya sejak dulu Tokyo Tower adalah foto pertama yang Haruto ambil Sejak ayahnya membelikannya sebuah kamera Haruto berhasil bekerja di studio foto sebagai anak magang Tapi nasibnya tidak sebaik yang dia pikirkan Setiap hari dia jadi sasaran omelan si senior di tempat magangnya itu Kerjaannya pun jauh dari kamera Dia hanya tukang angkat-angkat properti Di tempat itu dia hanya bertahan selama satu tahun Setelah itu, Haruto berganti-ganti pekerjaan paruh waktu Sebagai pelayan dan petugas keamanan Karena malu dengan pekerjaannya itu Haruto pun berbohong pada Misaki Dengan mengatakan bahwa dia adalah fotografer Karena Haruto tidak ingin memulai suatu hubungan dengan kebohongan Dia pun akhirnya jujur pada Misaki Bahwa dia bukanlah seorang fotografer Misaki yang tahu telah dibohongi sontak marah Bukan karena dia merendahkan pekerjaan aslinya Haruto Tapi karena Misaki tidak suka dengan orang yang mudah menyerah Misaki benci dengan orang yang mengabaikan impiannya Hanya karena itu sulit digapai Tidak ingin kehilangan Misaki Haruto pun berjanji Tidak akan menyerah atas mimpinya lagi Dia akan berusaha berubah menjadi orang yang Misaki sukai Sejak itu, selama beberapa bulan Haruto pun menghilang Sampai suatu hari, tiba-tiba saja Misaki mendapat telepon dari Haruto Yang kini telah kembali bekerja menjadi anak magang di studio foto Gak peduli dia harus diomeli berapa kali Kali ini Haruto akan bertahan demi menggapai impiannya Haruto pun sudah tidak sabar ingin bertemu dengan Misaki Setelah beberapa bulan menghilang Keduanya pun kembali merencanakan kencan kedua di suatu tempat Di saat sedang bersiap-siap untuk berkencan Misaki tampak terkejut saat melihat pangkal rambutnya beruban Tidak ingin merusak penampilannya di hadapan Haruto Dia pun mewarnai rambutnya yang memutih itu Singkat cerita, bertemulah keduanya di sebuah restoran Spanyol Saat mencicipi jeli stroberi, Misaki tampak sangat menyukainya Lalu Haruto memberikan sebuah hadiah Berupa tempat gunting rambut sebagai hadiah ulang tahun Misaki Usai berkencan di restoran, keduanya pindah tempat ke salon Pennyland Tiba-tiba Misaki bertanya Kenapa Haruto mengajaknya berkencan? Padahal dia bukanlah wanita yang istimewa Haruto gak punya alasan khusus kenapa dia memilih Misaki sebagai teman kencannya Yang jelas, hanya Misakilah yang menarik di mata Haruto Saat Misaki sudah di dalam kereta hendak pulang Dia akhirnya memberikan jawaban Bahwa Misaki mau menjadi pacarnya Haruto Haruto sontak terkejut saat mendengarnya Maka sejak saat itu, keduanya pun sering berbalas pesan Dan berkencan di beberapa tempat Mereka makan malam bersama Nonton bioskop dan berbelanja Suatu hari, Haruto mendapat pesan dari Misaki yang mengabarkan Bahwa dia sedang tidak enak badan Mengetahuinya Haruto pun menjenguk Misaki ke rumahnya pada hari itu juga Untuk pertama kalinya, Haruto bertemu dengan kakak laki-lakinya Misaki yang bernama Takashi Si kakak yang sangat overprotektif pada adiknya melarang Haruto masuk ke kamar Misaki Maka Haruto pun hanya bisa berdiri di depan pintu kamar Misaki sambil memberikan sekantung jeli stroberi kesukaannya Tiba-tiba Haruto meminta Misaki untuk melepas masker di wajahnya Karena rasanya ada yang kurang Datang ke tempat Misaki Tapi gak bisa melihat wajah kekasihnya itu Saat Misaki melepas maskernya Haruto pun terpana Ternyata tanpa make up pun Misaki tetap terlihat cantik Karena terlalu terbawa suasana Haruto ingin mencium pacarnya itu Tapi dengan cepat Takashi muncul untuk menarik Haruto sejauh mungkin dari adiknya Singkat cerita malam harinya Tiba-tiba saja Misaki merasa seluruh tubuhnya kesakitan Takashi pun langsung membawa adiknya ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan Si dokter berkata Sepertinya Misaki mengidap penyakit progeria Sederhananya Penyakit itu akan membuat Misaki menua lebih cepat Ada beberapa jenis sindrom progeria Tapi dalam kasus Misaki Dia mungkin akan menua belasan kali lebih cepat daripada orang lain Dokter memprediksi Hanya dalam waktu satu tahun Misaki akan berubah menjadi tua seutuhnya Mendengar penjelasan si dokter jelas membuat Takashi tidak percaya Apalagi si adik belum melakukan pemeriksaan secara keseluruhan Maka untuk memastikannya Si dokter pun mengambil sampel darah Misaki untuk diperiksa Setibanya di rumah Misaki mencoba mencari tahu informasi tentang sindrom tersebut di internet Dia tampak terkejut saat melihat contoh orang penderita sindrom itu Misaki gak bisa membayangkan dirinya akan menjadi seperti itu Esok harinya Misaki mencoba melupakan ucapan si dokter kemarin Dan memutuskan untuk berkencan dengan Haruto Keduanya pun bermain kembang api bersama di pinggir pantai Tiba-tiba saja Haruto bertanya Apakah Misaki mau menikah dengannya? Walaupun keduanya baru berpacaran selama tiga bulan Tapi Haruto ingin berbagi kehidupan dengan Misaki Melihat tulusnya Haruto padanya Misaki pun menciumnya Esok harinya saat Misaki kembali ke rumah sakit Dokter pun memberi tahu bahwa benar dugaannya Misaki mengidap sindrom progeria yang terparah Dokter belum menemukan pengobatan yang benar-benar bisa menyembuhkan Misaki Tapi dokter akan berusaha merengankan kondisi Misaki dengan kemampuan medisnya Mendengar semua ucapan dokter bagai melihat petir di siang bolong Masa mudanya yang begitu indah dan penuh impian Kini sirna seketika akibat penyakit aneh itu Lalu bagaimana Misaki akan menjalani sisa hidupnya? Bagaimana caranya dia menyampaikan berita buruk itu pada Haruto? Maka keesokan harinya Misaki memutuskan untuk berhenti dari salon Pennyland Dia merasa sangat sedih Karena harus mengubur impiannya sebagai penata rambut Lalu Misaki pun berkunjung ke apartemen Haruto Dia tertegun saat melihat kamera Haruto di salah satu rak Pada hari itu juga Misaki meminta Haruto untuk mengajarinya memotret Maka keduanya pun pergi ke taman Setelah memotret berbagai pemandangan Misaki memotret Haruto sebagai foto terakhir Awalnya Misaki ingin menyudahi hari itu dengan kata putus Tapi dia mengurungkan niatnya Saat mendengar Haruto berkata dia akan menunggu Misaki Dan berusaha menjadi fotografer hebat Dan malam itu Misaki memutuskan untuk menginap di apartemen Haruto Di saat Haruto sedang tidur Misaki pun mengucapkan selamat tinggal Lalu pergi Tiga minggu berlalu Haruto lewati tanpa kabar sedikitpun dari Misaki Setiap pesan yang dia kirim pun tidak pernah mendapatkan balasan Saat mendatangi salon Pennyland Dia diberitahu bahwa Misaki sudah berhenti Dan pindah kerja ke salon di daerah Harajuku Takashi pun mengatakan bahwa adiknya tidak tinggal di rumahnya lagi Dengan frustasi Haruto berusaha memanggil Misaki dari luar jendela kamarnya Tapi tentu saja tidak ada jawaban Haruto akhirnya menitipkan sesuatu pada Takashi untuk Misaki Ternyata selama ini Misaki tidak pernah pergi Dan hanya sembunyi di kamarnya Setelah memberikan titipan Haruto Takashi menyarankan agar si adik setidaknya memberi kabar pada Haruto Dan memutuskannya baik-baik Misaki sontak terdiam Saat melihat isi dari amplop itu adalah foto-foto yang pernah dia potret dari kamera Haruto Serta ada sebuah surat Isi surat itu adalah Haruto memohon agar Misaki segera menghubunginya Karena dia sangat mencemaskan Misaki Maka setelah sekian lama menghilang tanpa kabar Haruto sangat senang ketika Misaki menghubunginya kembali Tapi dia tidak menyangka bahwa Misaki akan memutuskannya begitu saja Misaki berkata bahwa kini dia bekerja di Harajuku Misaki juga memberitahu bahwa dia masih mencintai mantannya Dan memutuskan untuk kembali bersama Mendengarnya Haruto pun merasa sangat sedih Dan mengamuk sambil mengatakan bahwa Misaki adalah wanita jahat Misaki juga merasa bersalah Tapi dia harus melakukannya Semua yang dia katakan pada Haruto adalah bohong Karena sebenarnya saat ini dia sedang berada di rumah sakit Dan meminta tolong pada dokternya untuk berpura-pura menjadi mantannya Haruto yang tidak konsen bekerja setelah putus pun gak sengaja membuat kekacauan Hingga dimarahi habis-habisan Setibanya di rumah Misaki meminta tolong pada Ayano, pacar si kakak Untuk mengecat rambutnya yang beruban Wajahnya mulai terlihat berkeriput Dan rambutnya mengalami kerontokan Beberapa hari setelah putus Kehidupan Haruto menjadi kacau Dia sering mabuk-mabukan dan berkencan dengan sembarang wanita Sedangkan Misaki akan melakukan terapi gelombang elektromagnetik Di daerah pegunungan Takashi rela menggendong Misaki ke atas gunung Dan menggunakan uang simpanannya demi kesembuhan si adik Tapi Ayano merasa Bahwa apa yang Takashi lakukan akan sia-sia saja Kenyataannya tidak ada perkembangan yang signifikan pada tubuh Misaki Bahkan Misaki saat ini sudah tidak mampu berjalan Mendengarnya sontak membuat Takashi marah dan pergi meninggalkan Ayano Di tempat lain, Haruto sedang memperlihatkan hasil fotonya pada si senior Si senior berkata, selain bakat dan teknik Yang terpenting dalam memotret adalah harapan apa yang ingin Haruto tangkap di dalam fotonya Untuk menemukan objek foto yang bagus Haruto pun pergi mendaki gunung berdua dengan Makoto Makoto berkata, Haruto harus bisa mengubah rasa patah hatinya menjadi rasa seni yang kuat Maka Haruto memutuskan untuk menghapus nomor telepon Misaki dan melanjutkan hidupnya Suatu hari, Takashi sedang menggendong Misaki ke klinik terapi di gunung Sesampainya di sana, klinik tersebut terlihat disegel dan ditutup papan Seorang warga memberitahu bahwa dokter di klinik itu ditangkap Karena penipuan pengobatan Mendengarnya Takashi hanya bisa tertawa frustasi Dan berkata akan mencari pengobatan lain untuk Misaki Tapi Misaki merasa sudah cukup kakaknya membuang-buang uang untuk pengobatannya Takashi pun menangis dan meminta maaf karena tidak bisa memberikan pengobatan yang layak untuk adiknya Sepulangnya, Misaki mengerang kesakitan di dalam mobil Takashi sontak membawa adiknya itu ke rumah sakit untuk dirawat Esok harinya, Ayano datang menjenguk Misaki di rumah sakit Ayano berkata bahwa dia dan Takashi akan menunda pernikahan mereka Misaki yang merasa bersalah akan hal itu hanya bisa mengamuk dan mengusir Ayano Dia menjadi begitu sensitif karena keadaannya saat ini Dia sudah kesulitan berjalan dan tidak mampu untuk menahan buang air kecil Seperti orang lanjut usia, Misaki butuh bantuan orang lain untuk melakukan segala sesuatunya Sementara itu di rumah, Takashi merasa stres karena tagihan rumah sakit adiknya yang membengkak Tiba-tiba muncul Ayano yang langsung memberikan kartu ATM-nya Dia melakukan itu karena Misaki sudah dia anggap seperti adiknya sendiri Singkat cerita, sepulangnya dari rumah sakit Misaki meminta tolong pada Ayano untuk mengantarnya ke studio pemotretan Haruto Sesampainya di sana, Misaki menangis saat melihat Haruto bekerja keras meski hari sedang hujan Malam harinya, Ayano pun memasak makan malam di rumah Misaki Tiba-tiba Misaki minta pada Ayano untuk berhenti berkunjung ke rumahnya Karena dia iri melihat kecantikan Ayano dan takut berakhir membencinya Misaki menyayangi Ayano seperti kakaknya sendiri dan dia gak mau sampai membenci Ayano Misaki juga minta tolong agar Ayano menjaga Takashi setelah dia tiada nanti Sambil menangis, Ayano pun memeluk Misaki Singkat cerita, di hari Natal, si dokter berkata pada Takashi Bahwa kemungkinan Misaki tidak akan bertahan sampai musim semi Maka ketika di rumah, Takashi memakaikan hadiah topi sakura dari Ayano pada Misaki Dia juga meminta adiknya itu untuk menulis harapannya di kaus kaki santah Takashi sontak tercekat saat membaca harapan Misaki yang ingin penderitaannya segera berakhir Di tempat sampah, Takashi tak sengaja membaca keinginan Misaki yang lain Maka tanpa sepengetahuan Misaki, Takashi pun datang menemui Haruto di studio foto Tujuannya datang adalah untuk menceritakan keadaan Misaki yang sebenarnya pada Haruto Dia juga menunjukkan kertas harapan Misaki yang bertuliskan ingin menemui Haruto Dengan mengingat semua kenangannya bersama Misaki, Haruto pun pergi menemuinya Dari balik pintu kamar Misaki, Haruto meminta maaf Karena terlambat mengetahui keadaan Misaki Karena membiarkan Misaki melawan penyakitnya seorang diri Mau seperti apapun penampilan Misaki, Haruto akan selalu mencintainya Di dalam kamar, Misaki hanya bisa menangis di balik selimut saat mendengar semua ucapan Haruto Sepulangnya Haruto, Misaki berkata pada Takashi Bahwa dia sangat takut dan juga senang saat mendengar suara Haruto kembali Terlebih saat tahu Haruto masih mencintainya Sejak saat itu, Haruto pun rajin mengunjungi Misaki Tapi mereka tidak pernah benar-benar bertemu Haruto hanya menceritakan banyak hal pada Misaki melalui pintu kamar yang tertutup Hingga suatu malam, lampu kamar Misaki yang biasanya mati Kini mulai menyala kembali Di dalam kamar, Misaki mulai mendekat ke arah pintu Untuk mendengar suara Haruto lebih dekat Haruto berkata jika Misaki sudah sembuh Dia akan melakukan banyak hal dengan Misaki Mereka akan melihat Sakura saat musim semi Melihat kembang api di musim panas Berkemah di musim gugur Dan membuat manusia salju di musim dingin Mereka akan selalu bersama Lalu Haruto juga memberitahu Bahwa bulan depan dia akan melakukan pameran foto Haruto berharap Misaki mau datang Untuk melihat pameran foto pertamanya Tanpa Haruto ketahui Di dalam kamar kondisi Misaki sudah semakin memburuk Singkat cerita di hari terakhir pameran Misaki memutuskan untuk tidak datang Karena tidak ingin Haruto melihat penampilan tuanya Mendengarnya Takashi pun menyemangati Misaki Menurutnya selama sakit si adik sudah merelakan banyak hal Dan sekarang saatnya Misaki mempertahankan hal terpenting baginya Yaitu Haruto Maka Misaki yang sudah bungguk dan berjalan tertatih pun datang ke pameran Haruto Misaki melihat ada banyak foto tempat kenangannya bersama Haruto Ada kursi salon tempat pertama kali mereka bertemu Lalu ada foto taman tempat Misaki menyuruh Haruto untuk menggapai impiannya Foto restoran tempat pertama kali mereka berkencan Foto pintu kamar Misaki Dan tangga tempat Haruto melamar Misaki Tanpa sepengetahuan Misaki Ternyata Haruto datang ke rumahnya Tahu bahwa Misaki sedang berada di pameran Haruto sontak berlari untuk menyusulnya Sementara itu Misaki sedang berjalan seorang diri di tengah salju Sambil memanggil nama Haruto Sebelum terjatuh Misaki berkata bahwa dia merindukan Haruto Dia pun menangis tak berdaya di tengah jalanan bersalju Saat mengangkat kepalanya Misaki melihat Haruto tengah berlari ke arahnya Tapi ketika sampai di hadapan Misaki Haruto malah tidak mengenalinya Setelah membantu Misaki berdiri Haruto pun berlari pergi ke pameran Meski Haruto tidak mengenalinya Misaki cukup senang bisa melihat wajah Haruto untuk yang terakhir kalinya Singkat cerita Misaki telah meninggal dunia Dan Haruto tetap tidak bisa menemui Misaki hingga akhir hidupnya Takashi pun memberikan Haruto benda berharga milik si adik Yaitu dompet gunting pemberian Haruto dulu Kemudian Haruto meminta izin untuk melihat kamar Misaki Ketika melihat topi Sakura Haruto baru sadar bahwa wanita tua yang dia tolong saat terjatuh dulu adalah Misaki Haruto pun menangis Karena tidak bisa mengenali Misaki di hari bersalju itu Berhari-hari Haruto terpuruk Dan mengurung dirinya di kamar Bersama benda-benda kenangan Misaki Hingga akhirnya Haruto memutuskan untuk mengakhiri hidupnya Tapi belum sempat dia melukai lahirnya Datang Ayano memberikan surat titipan dari Misaki Selama ini Misaki selalu takut dan mengurung diri di kamar Tapi berkat Haruto dia berhasil memberanikan diri untuk melihat dunia luar Walaupun Misaki berubah menjadi tua Tapi dia percaya Kenangannya dengan Haruto tidak akan pernah berubah Meskipun baru sebentar mengenal Haruto Misaki merasa sangat bahagia Misaki berharap akan ada pertemuan selanjutnya dengan Haruto di masa depan Dan pada saat itu Misaki ingin melihat foto-foto milik Haruto lebih banyak lagi Dengan begitu Haruto tidak boleh menyerah Dan teruslah memotret Setelah membaca surat tersebut Haruto pun menangis sejadi-jadinya Singkat cerita Beberapa hari kemudian di studio foto Haruto sudah kembali bekerja seperti biasanya Haruto memang sangat menyesal Karena tidak bisa menyadari kehadiran Misaki terakhir kali Tapi dia akan selalu mengingat Misaki Cintanya yang berguguran seperti Sakura di musim semi Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati